selamat menikmati selamat menikmati selamat datang di channelnya bu Evi bagaimana kabarnya? masih semangat belajar? hari ini kita akan belajar tema 2 sub tema 4 tentang menyayangi hewan pada pembelajaran yang kedua selamat mengikuti apa ya yang akan kita pelajari kali ini? kita akan belajar yang pertama membuat daftar pertanyaan untuk wawancara yang kedua mengidentifikasi tugas setiap anggota keluarga ada pun tujuan pembelajaran dari video ini yang akan kita capai adalah yang pertama siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang dibaca yang kedua siswa dapat menuliskan daftar pertanyaan wawancara mengenai cara-cara perawatan hewan dengan kaedah ejaan yang dibenarkan yang ketiga siswa dapat mengidentifikasi peran-peran yang ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah yang keempat siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah apakah kamu pernah mengamati kandang kelinci yang ada di sekitarmu cobalah untuk mengamati benda-benda yang ada di dalam kandang kelinci juga mengamati kondisi kelinci dan kondisi kandangnya mari kita simak cara merawat kelinci Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan baca baca petunjuk merawat kelinci berikut ini memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara biasanya berumur sekitar 2 bulan siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang jaga kandang agar tidak lembab atau basah sediakan air minum dalam wadah ganti air minum kelinci setiap hari beri makan dan minum secara rutin mandikan kelinci jika badannya kotor sekali dan pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci nah kalian baru saja menyimak bagaimana cara merawat kelinci sekarang cobalah menjawab pertanyaan sesuai teks petunjuk perawatan kelinci yang telah kamu baca tadi ya yang pertama apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci kedua apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan tiga berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci lima bagaimana air yang digunakan untuk memandikan kelinci tahukah kamu cara memelihara hewan lainnya ayo cari tahu cara merawat hewan yang kamu sukai pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai carilah informasi tentang cara merawat hewan yang kamu sukai buat pertanyaan terlebih dahulu lalu cari informasi dengan cara mewawancarai orang tua teman atau peternak yang ada di sekitar rumahmu lalu lengkapi daftar pertanyaan berikut ini mari kita simak kegiatan dayu dan keluarga dayu apa ya kegiatan mereka dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan ibu bertugas membeli makanan terkelinci setiap hari dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci setiap hari minggu dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci setiap anggota keluarga dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan peliharaan atau yang lainnya nah sekarang cobalah untuk menuliskan dan menceritakan pembagian peran dan tugas dalam keluargamu dapat kamu tulis seperti berikut ini nah demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini semoga bermanfaat ya terima kasih wassalamualaikum selamat selamat Terima kasih.